Popularitas Rano Karno, tampaknya belum bisa mengangkat elektabilitas Pramono Anung di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Proximity Indonesia. Untuk saat ini, Pramono Anung Rano Karno masih kesulitan menyaingi pasangan Ritwan Kamil Suswono. Seperti diketahui, simulasi survei Proximity Indonesia digelar setelah pendaftaran Pilkada Jakarta 2024, atau tepatnya pada tanggal 30 Agustus tanggal 6 September tahun 2024. Sebelum pendaftaran, nama Pramono dan Rano Karno memang tidak pernah terlihat elektabilitasnya sebab tidak beredar di bursa. Hasil survei Proximity menunjukkan, untuk Cagup Jakarta, Ritwan Kamil masih memiliki elektabilitas tertinggi, 56 persen, sedangkan Pramono Anung menyusul dengan 24,40 persen. Sedangkan Cagup Independen, Dharma Pongrekun hanya mendapat keterpilihan 3,30 persen, dan yang belum menjawab 16,30 persen. Untuk survei Cagup, pendamping Ritwan Kamil, Suswono juga memiliki elektabilitas tertinggi, 46,40 persen, Sedangkan Cagup Pramono, Rano Karno mendapat elektabilitas 37,50 persen, dan Cagup Dharma, Kunwardana, Abioto 3,10 persen.